Intro Masa demo yang terdiri atas berbagai elemen mulai hadir di depan gedung DPR atau MPR RI Akibatnya, lalu lintas di jalan Gatot Subroto yang tepat berada di depan gedung DPR RI tersendat selasa 6 September 2022 Pukul 10.28 waktu Indonesia Barat Masa Demo yang datang merupakan dari elemen buruh Para elemen buruh ini datang dengan menggunakan berbagai macam baju sesuai dengan serikat pekerja masing-masing Arus lalu lintas di jalan Gatot Subroto dari arah Polda Metro jaya ke arah gedung DPR mengalami kemacetan Laju kendaraan, sepeda motor, dan mobil melambat karena tibanya para pedemo Sementara itu, di gerbang DPR RI sudah mulai didirikan kawat berduri Petugas kepolisian juga sudah tampak bersiaga di depan gedung DPR RI Masa dari elemen buruh dan mahasiswa akan demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI dan patung kuda Jakarta Pusat hari ini Polisi menyiapkan personil pengamanan untuk mengawal kelancaran aksi di lokasi Di DPR kita siapkan 3.200 personil gabungan TNI Polri Di patung kuda sekitar 4.000 personil, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi selasa 6 atau 9 Komarudin mengatakan hari ini ada 11 elemen yang akan melakukan aksi di Jakarta Pusat Ia mengatakan masa demo tersebar di 7 titik Hari ini ada 11 elemen yang akan turun di 7 titik Namun hanya ada sekitar 4 atau 5 elemen yang menyuarakan masalah BBM Selebihnya tidak ada tidak terkait masalah BBM, katanya Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan Aksi akan dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!